Oke berikutnya ada berita bahagia bagi kamu penggemar Elo, karena pada tahun depan nih ia akan mengeluarkan album terbarunya. Dan album terbaru Elo itu rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan momen valentine. Momen valentine. Nanti album ke depan, tahun depan ada album. Album sendiri ya. Kayaknya konsepnya, gue gak mau bocor disana karena udah bentar lagi keluarnya. Jadi mendingan nanti aja. Karena pasti tahun depan, awal tahun gue berusaha mengeluarkan sebelum valentine kali ya. Kayaknya yang ini lebih kalem deh. Kayaknya ya, kayaknya gue gak tau. Tapi kayaknya lebih kalem. Dan ya karena gue udah nyiapin hampir dua album ke depan. Gue mau gondrong lagi ya. Kayaknya mau gondrong lagi abis. Gak tau deh. Bosan rambut pendek terus, mendingan gondrong dulu kali ya sekali-kali ya kan. Gak tau juga nih, penampilan, gue gak pernah nanggap musik sama penampilan kayak gimana penampilan-penampilan, musiknya musik berdua segitu. Kayaknya gue ngincar momen valentine-nya itu. Yes, Marcello Tahitu atau Elo tahun depan akan mengeluarkan dua album. Plus juga kesibukannya kan sudah luar biasa ya. Sibuk menjadi seorang penyanyi, soloist pastinya. Dan juga menjadi gitari sebuah band yang dibentuk bersama dengan teman-temannya. Wah, kita tunggal aja di tahun depan. Akan segong apa, sebuming apa sih Elo. Apalagi mengeluarkan albumnya pas di momen valentine-nya. Iya, wah lagunya apalagi romantis kan. Kalau misalnya ngomongin lagunya Elo sendiri, aku paling suka yang Pergi Untuk Kembali. Pergi Untuk Kembali. Iya, sampai sekarang kan masih banyak banget tuh kalau misalnya karaoke-karokean, pasti nganyain lagu itu. Oh gitu, lagu-lagu galau gitu ya? Iya, Pergi Untuk Kembali deh pokoknya. Ha 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 ha.